Umat Tridharma di Klenteng Kwan Kong di Kota Manado bersiap menyambut gelaran Cap Gome yang jatuh pada Minggu 5 Februari 2023 kemarin. Salah satu persiapan yang digelar di Klenteng ini ialah upacara sembayang Hari Kemuliaan dari Yang Suci Kwan Seng Tati atau Dewa Kwan Kong. Dalam ritual sembayang ini, Umat Tridharma bermohon serstu kepada Tien atau Tuhan agar diberi kelancaran dan pelindungan dalam perayaan Cap Gome yang digelar di tempat terbuka. Setelah dua tahun sebelumnya, vakum akibat adanya pandemi COVID-19. Dalam upacara sembayang ini, Umat Tridharma juga menggelar pembersihan peralatan sekaligus asap pedang yang digunakan saat ritual Cap Gome berlangsung. Tujuan untuk proses sembayang hari ini, pada saatnya sih kita hanya bermohon, bermohon, mohon destu kepada Tien atau Tuhan, di mana kita akan melaksanakan upacara suci Kwan Seng Tati atau Cap Gome dan juga tentu kita mohon ya perlindungan keselamatan bagi bangsa dan digunakan. Setelah Presiden telah membuka BPKM, kita melaksanakan perayaan Cap Gome seperti biasanya. Dan itu pada tahun ini, di tahun Imreng 2574, kita diikuti oleh tujuh tempat ibadah di Kota Manado. Di tempat ibadah itu, kita ada kelenteng Kwan Seng Tati, kelenteng Hoptek Tinsin, kelenteng Istana Agung Tua, kelenteng Tian Tian Kiong atau Altar Agung Manado, kelenteng Seng Kong Byo, dan kelenteng Lo Chiam Miao yang ada berada di Kota Manado. Peran Cap Gome merupakan puncak acara Imlek yang jatuh pada malam ke-15 atau dua pekan setelah tahun baru dalam penanggalan kalender Tionghoa. Dalam tradisi masyarakat Kota Manado, Peran Cap Gome tak hanya meriah disambut oleh Umat Ridharma saja, namun disambut gembira oleh mayoritas masyarakat lokal dan wisatawan. Peran Cap Gome mengambil rute jalan umum di sekitar kawasan pecinan Kota Manado. Dilaporkan perada Cap Gome ini menampilkan sembilan tangsin atau jilmaan dewa dalam kepercayaan Umat Ridharma dari tujuh kelenteng di Kota Manado. Yang namanya kasingal Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.